Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Orang tua teman-teman saya semua di sekolah mereka semua dikasih izin ma Cuma saya doang yang gak pernah Karena gak pernah dapet izin deh mama Saya bukan anak kecil lagi Kalau mama gak mau dibohongin Lebih baik mama gak usah bohongin diri mama sendiri Saya capek ma Kuatkan hati kamu re Biarkan dia pergi Kenapa ibu tinggalin saya Saya gak punya siapa-siapa lagi bu Kenapa ibu pergi Kenapa bu Maaf Tidak banyak yang bisa kami lakukan Ibu Siska meninggal dalam keadaan koma Semua alat bantu tidak lagi berfungsi Kami Ikut berduka cita Terima kasih dokter Terima kasih Biarkan dia pergi re Relakan Kita hidup di dunia Dengan keadaan Dengan keadaan satu dan lainnya Namun cinta tak kenal berbeda Untuk siapa saja Walaupun berbeda Bahagia tak mungkin selamanya Diriku mungkinkah bersamamu Dan bila kita bersama nanti Mungkinkah untuk selamanya Hidup ku jatuh bangun kini Namun ku kan selalu mencari Bahagia dan sayang Cintaku hanyalah padamu Apapun terjadi Nanti ku hadapi Hidup ku jatuh bangun kini Namun ku kan selalu mencari Bahagia dan sayang Cintaku hanyalah padamu Apapun terjadi Nanti ku hadapi Namun ku hadapi Mungkah 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 Maafin semua kesalahan saya bu Saya ga sempet membahagiaan ibu Ray Aku ikut ke Citi ya Iya saya ngerti Tapi kamu juga harus paham posisi saya Sekarang mana mungkin sih saya lari Kamu tau dimana saya tinggal Dalam dunia investasi Naik dan turun itu hal yang biasa Sekarang begini aja deh Percayakan semua masalah sama saya Saya akan mengatasinya Oke Nggak ada yang perlu dikhawatirkan Maksud kamu? Kamu ingin menarik semua dana kamu? Iya Halo? 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 Pak Kok kamu belum sekolah? Baru mau berangkat Mia mau ganti baju dulu Dari mana? Pemakaman Pemakaman Mamanya Ray meninggal pak Ray Jadi kamu masih berhubungan dengan anak yang ga jelas statusnya Padahal semalam papa sudah biasa Mia! Mia! Jadi apa yang akan kita lakukan sekarang pak? Semuanya terserah kamu Rati Maksud papa? Soal Ray Kita hanya punya dua pilihan Kita rawat Ray Atau kita biarkan Ray pergi Pergi? Mau pergi kemana? Nah Ti Yang jelas Ray tidak mau ke pantai asuhan Kalaupun kita memaksa Pasti dia kabur Buat apa kita paksa? Kita kasih aja pilihan ke Ray untuk bebas pergi Mana mungkin kita memberikan dia pilihan Pak dia itu belum cukup umur Mana mungkin juga dia bisa bertahan hidup sendiri Umur Ray dan umur anak kita memang seumur Tapi kamu harus ingat Cara mereka dibesarkan sangat berbeda sekali Rati Mia Papa jahat Ada orang habis kesusahan Lagi berkabung Masih juga dimusuhin Mia Maafkan papa Papa lagi stres Papa lagi banyak pikiran Dan papa gak mau kamu menambah pikiran papa Pa Bener ya? Papa lagi bangkrut Kamu tau dari mana nak? Mia gak sengaja denger pembicaraan papa Mia juga tau Papa lagi ngutang sama Tante Rati kan? Mia Semua itu biasa dalam bisnis Dan kamu tidak mengerti masalah bisnis Dan ini bukan masalah Mia Tapi pa Mia Biar papa menghadapi masalah ini semuanya Papa bisa kok Kamu harus percaya sama papa Ma Kalau kamu ingin bantu papa Berikan papa ketenangan Mama tau pak Mama gak tau nak Dan... Dan jangan sampai mama tau Papa gak ingin mama ikut sedih dan ikut stres Kamu janji Enak Papa pergi dulu Enak Ya Tuhan Bantuin papa Supaya masalah papa cepet beres Hei Hei Lu ngapain? Ji Gue ya tempiato sekarang Gue bakal dikirim ke pantai asuhan Gue gak mau Ji Mendingan gue pergi daripada gue dikirim ke pantai asuhan Ray Jangan pergi Ji Kalo lo temen gue Biarin gue pergi Ray pasti Ada jalan lain Lu gak usah ke gabel begini dong Kita bisa sama-sama ngomong sama bokap gue soal lo Ya? Gue gak mau bokap sama nyokap lo Berantem lagi gara-gara gue Gue tau kok Nyokap lo gak suka gue disini Gue gak nyalain nyokap lo Gue cuma gak mau buat masalah aja Kalian semua Udah berbuat banyak buat gue Ray Bokap lo Nyokap lo juga Sampaikan makasih gue buat mereka ya Ray Tapi lu mau pergi kemana? Nanti gue kabarin lu Oke? Jaga diri lu baik-baik ya Ray Nih Buat lo Ray Ya sih jangan Ci Lu pasti butuh duit kan? Ini juga nih sekalian Nih ambil Apa-apaan sih Ci? Jangan Ci Ambil sekalian Arroji ini Lu pasti butuh duit Lu bisa jual lo Pintangan ini Ya? Tengsya bro Tengsya bro Tengsya bro Ray Tunggu Ray Aduh Aduh Tanda 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 gak apa-apa? Enggak Sepertinya vertigo Tante kumat Kamu mau kemana Ray? Tengsya bro 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 Ah si Mia pasti sok berat deh Nggak denger suara Ray semalem Cowok yang dibanggah-banggahin Ray itu ternyata kadal Tukang tipu Emang si Ray semalem ada di pesta itu ya? Masa lo gak ngeliat sih? Gue gak ngeliat si Ray tuh. Lo tuh gak mau rugi ya? Ngeliat bar dikit tuh langsung mabok tau gak? Apaan sih lo? Enak aja. Gue gak teler tau. Buktinya lo gak ngeliat si Ray ya semalam kan? Apa coba kalau gak teler? Iya, tapi kan waktu itu kan gue yang cuman... Eh, nih. Mana aja lo? Gue pikir lo sakit tadi sampe gak sekolah. Tadi pagi gue ke pemakaman nyokapnya Ray dulu. Nyokapnya Ray yang sakit itu meninggal. Giliran nyokapnya sakit meninggal. Dia baru kasih tau lo. Tapi saat dia seneng-seneng, apa dia gak kasih tau lo? Ada orang baru meninggal. Kok gitu sih ngomongnya? Prihatin dikit dong. Orang kayak apa sih dia? Saat nyokapnya sakit, bahkan meninggal. Dia masih sempet-sempetnya dugem sampe pagi lagi. Seharusnya dia sadar kayak apa, kayak prihatin, kayak malah ke diskotik. By the way, lo gak nusia bukan sih? Kok gak punya perasaan ya? Nih! Tom dengan Tante sudah sepakat untuk menjadi wali kamu. Kamu akan tinggal di sini dan sekolah di tempat yang sama dengan Aji. Serius, Tante? Kamu sudah menjadi bagian dari keluarga kami, Ray. Dan Tante harap kamu bisa menyesuaikan diri dengan keadaan keluarga Tante di sini. Makasih, Om. Tante. Tapi saya gak mau ngerepotin kalian. Ray, ini sudah menjadi tanggung jawab kami sebagai orang tua. Kamu gak perlu sungkan. Om sama Tante gak perlu nyongkolahin saya. Saya bisa cari kerja, supaya saya bisa dapat uang saku sendiri. Bener, Om. Dikasih tempat tinggal dan makan aja. Saya udah berterima kasih. Udah bersyukur, Om. Tidak, Ray. Kamu harus tetap melanjutkan sekolah. Sekolah itu penting sekali. Masa depan kamu itu penting. Ray, itu jadi tanggung jawab kami. Iya kan, Pak? Iya. Artinya lo tahu kalau si Ray ngebohongin lo? Dia pergi ke pesta tanpa ngajak lo, gitu? Gue belum sempat nanya langsung sama dia, jadi gue belum tahu kejelasannya. Lo kecewa, kan? Dengan nasihat gue, semua cowok itu sama aja. Tapi Ray itu beda, Fair. Gue tuh gak nemuin sifat cowok-cowok lain dalam dirinya. Gue ngeliat Ray itu beda aja sama cowok-cowok yang pernah gue kenal selama ini. Udah lah, Mi. Buktinya, dia tuh ngebohongin lo. Dia gak ngajak lo ke pesta itu, ya kan? Lo itu gak usah serius lah kalau pacaran. Gak usah mikirin cowok dulu. Enjoy aja, nikmatin hidup. Lagian ya, pacaran itu identik dengan sakit hati. Kemarin lo udah ngerasain sakitnya, disakitin sama Carlo. Terus sekarang sama Ray. Iya kan? Mas? Mas kok tampaknya capek banget sih? Banyak kerjaan, Mas. Iya. Mas pasti kangen banget sama saya waktu saya di Singapura. Aduh, kok tampaknya stress begini sih? Mi, kamu beli barang apa aja sih? Kok sampai sebanyak itu? Itu dia, Mas. Makanya kredit cut sampai over limit. Saya rasa karena kebanyakan ngeborong. Untung bagat saya punya suami yang sangat sayang sama saya. Terus saya langsung dikirimin uang. Jadi saya bisa nyumbang deh di acara malam dana. Apa perlu kamu beli barang sebanyak itu? Ehm, maksud saya, apa barang-barang itu gak ada di Jakarta sampai kamu harus beli di Singapura? Mas keberatan? Enggak, Mi. Mas gimana sih? Kan saya pergi sama ibu-ibu pejabat. Kalau mereka ngeborong, terus saya gak ngeborong. Kita malu kan, Mas? Tapi kalau saya belanja juga, saya ngeborong juga. Kan mereka pasti bilang begini, Aduh, istrinya Pak Bambang itu uangnya banyak ya. Hah? Kan Mas juga bangga. Itu menunjukkan status hidup kita, sayang. Aduh, Mas. Kayaknya barang kita gak cukup di mobil. Panggil taksi ya. Mas, ikut taksi ya. Bang, taksi! Ji, gue mau cari kerja. Hah? Cari kerja, Reh. Lo gak salah, Reh. Gue udah dikasih makan, tidur, dan sekolah gratis. Masa gue harus minta uang jajan juga sih? Aduh, lo gak usah pikirin deh kayak gitu-gitu. Itu mah udah merupakan tugas nyokap-nokap gue. Lo gak usah khawatir deh. Iya, paling gak kan gue bisa ngurangin biaya yang mereka keluarin buat gue. Lagian kalau gue bisa, kenapa enggak? Biaya kayak gitu tuh gak ada artinya buat mereka. Lo tenang aja lah. Tenang-tenang aja di sini. Udah, gue cabut ya. Eh, lo mau kemana? Cafe Pelangi. Deket sini kok lo tau. Eh? Yaudah, gue ikut deh. Silahkan isi form ini dulu. Iya. Saya tinggal dulu sebentar ya. Iya, Pak. Lo mau jadi pelayan restoran? Emang kenapa? Lo gak salah. Gengsi dong. Yang penting halal, Ji. Paling-paling berapa sih gaji pelayan restoran? Gajinya sih gak seberapa, tapi tipsnya lumayan, Ji. Lo tau dari mana? Gue pernah kerja di bar. Lo pernah kerja di bar? Iya. Sama abang gue. Tapi tiba-tiba abang gue bikin masalah, berantem gitu, yaudah kita dikeluarin. Terus, gue kerja di bangunan deh. Kenapa? Heran. Lihat. Kirain tamu. Taunya, calon wetress. Ih, ganteng juga ya. Potongannya gak kayak wetress. Potongannya, kenak dong, kan? Gimana? Udah selesai? Udah, Pak. Kapan bisa mulai? Kapan aja dibutuhkan, Pak? Besok malam, kamu sudah bisa mulai. Saya kasih masa percobaan untuk satu minggu. Bagaimana? Oh, gak apa-apa, Pak. Gak masalah. Makasih, Pak. Sampai besok. Terima kasih. Tiga-tiga. 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 Potongannya aja, udah jelas orang kaya. Apalagi lu lihat tuh, mobilnya. Ya Tuhan. Keren banget. Tiga mobil keren kok. Malam kerja di sini ya. Kalau ntar dia jadi kerja di sini. Lu jangan bilang siapa-siapa ya. Soalnya, tuh cowok cuman milik gue. Aduh ilih, agresif banget sih lu. Dasar mat, Re. Gak bisa liat bareng gelap dikit, langsung aja nyamber. Kapan-kapan kita mesti pergi ke Singapura bareng buat shopping, Mi. Ini masih seneng banget. Re? Re? Hai, Mi. Ini Aji ngajakin aku liat-liat keadaan sekolah di sini. Daripada cuman mengong-mongong di rumah, kemudian gue ajak dia kemari kan. Kamu jadi kan sekolah di sini, Re. Seneng kan lo? Jadi bisa ketemu tiap hari. Apaan sih lo? Kayaknya si Re jadi deh, sekolah di sini. Kalau lo ngapain si Aji ngajak si Re keliling-keliling di sekolah ini? Kita liat aja, Ntar. Apa dia masih mau nginjek sekolahan ini? Setelah ngerasain upacara penyambutan gue yang hangat. Upacara apa? Joe! Lo kumpulin anak-anak. Kita buat acara penyambutan buat anak baru itu. Oke deh. Ini dia, Re. Tempat kesukaan gue di sini. Tempatnya enak, nyaman, sepi. Di sini gue bisa belajar tanpa seorangpun yang gangguin gue. Di sekolah ini gue gak punya banyak temen. Gue harap lo gak malu temen langsung sama gue. Malu? Lo gak tau julukan gue di sekolah. Ji, gue justru bangga banget lagi jadi saudara lo. Apalagi jadi temen lo. Jadi lo gak usah peduliin apa kata mereka. Mereka bisa ngasih lo julukan apapun. Tapi cuma lo yang tau diri lo sendiri. Bukan mereka. Thanks, Re. Sejak kenal sama lo, gue jadi ngerasa pede. Wah, 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 wah. Kalo Mia tau, si Mia pasti bakal kesele banget melihat lo berdua kayak gini. Ray, asal lo tau ya, di sekolahan ini gak ada tempat buat banci berdua kayak lo. Banci? sembarangan lo. Lo kalinya banci. Lo masih memungkir. Ray, gue denger lo pengen sekolah di sini ya? Makanya gue sama temen-temen pengen buat acara penyambutan yang bagus buat lo. Guys? Iya, oke. Cik, pergi sekarang. Re, re, re. Gue bilang pergi sekarang. Cepetlah. Wah, wah, kayaknya lo cinta banget ya sama aja yang pengen hundungin kayak gitu. Diam lo, gue akan buktin gue bukan banci. Cepetlah. Aji! Ray nya mana? Ray, Ray lagi... Kemana? Gue kan nanya, Ray nya mana? Kok lo gemeteran gitu sih? Ray lagi, lagi di, di, di tolet, tolet. Lagi di tolet. Si Aji itu ya, tiap kali ketemu cewek itu pasti gemeteran kayak gitu. Bang, wah. Ji, ji. Eh, coba. Ray, kamu kenapa? Ji, hidung gue mau patah. Eh, coba. Ray! Eh, ya ampun nih si Ray jatuh di kamar mandi tuh sampe ke darah-darah kayak gitu. Itu gak mungkin jatuh, Fer. Jangan-jangan. Wah, Mi, sayang lo ngeliat pertunjukan kita barusan. Gue udah nebak. Ini pasti kerjaan lo. Lo apa ini sih, Ray? Lo jangan marah dulu dong. Kita juga gak mungkin ngelakuin apa-apa kalau dia gak mulai duluan. Iya kan? Yo, itu anak yang mulai duluan. Iya, dia ngelanteng Carlo Duan. Bener, Mi. Tadi kita semua nangkep basah. Si Ray lagi berpelukan sama si Aji. Di tempat sepi lagi. Bener gak? Banci tau gak? Pengecut. Gue akan laporin semua perbuatan lo ke kepala sekolah. Berperasa lo semua. Jangan tawa lo! Gawat. Kalau si Mia ngaduk kepala sekolah, gimana dong? Lo tenang aja. Si Mia juga gak punya saksi kok. Lagipula si Ray kan belum resmi masuk sini. Lo gak sabar takut lah. Gak ada yang patah tuh. Cuma pendaran sajian. Suster yakin hidungnya gak patah? Yakin. Makanya lain kali nyember kali lagi. Ray, sorry ya. Gue tadi gak ngebantuin lo disana. Udah lah, Ji. Gue gak mau lo kena masalah. Cuma gara-gara gue aja. Sekarang... Gimana caranya lo masuk ke rumah ya? Kalau mama sama papa tau, bisa gawat, Ray. Gue tau caranya. Yuk ikut gue, yuk. Jijit, pelan-pelan, Ji. Aduh, udah, pelan-pelan, Ray. Ray, udah, udah. Udah, udah, udah. Terus, terus. Udah, udah. Terus, terus. Udah. Ya, lu lewat. Sana, sana. Sana, sana, Ji. Sana. Terus kalau nyokap nanyain lu gimana? Ya cari alasan aja. Daki, kih, kih. Alasan apa, Ray? Ray. Gue pake alasan apa ya? Aduh, alasan apa lagi sih? Kak Ji. Hah? Kak Ji dari mana? Dari sekolahan. Kayaknya gue pake seragam. Loh, Ray mana? Kan tadi perginya sama-sama. Ray kan tadi udah balik duluan. Kapan? Kok masuknya gak keliatan? Kok lama-lama kayak sapam sih? Ih. Nanya-nanya mulu loh. Eh, mama sama papa mana? Tau, belum pulang. Syukurlah gue selamat. Tau gitu gak usah manjat-manjat kan? Kamu gak apa-apa, Ray? Enggak. Kok suara kamu aneh gitu? Hidungku tadi berdarah. Sorry ya, di sekolah aku gak bilang apa-apa sama kamu. Aku buru-buru, takut ada yang patah. Iya, Ray, gak apa-apa. Aku ngerti kok. Emang si Carlo tuh kebangetan anaknya. Besok aku akan laporin semua perbuatannya ke kepala sekolah biar tau rasa dia. Jangan, Mi. Gak perlu. Ini urusan aku sama Carlo. Kamu gak usah ikut campur ya. Tapi, Ray. Mi, aku bisa atasin Carlo. Kamu percayakan sama aku. Nanti kalau masalahnya sampai ke guru, aku gak enak sama om dan tante. Belum resmi jadi pelajar, udah cari ribut. Kan gak lucu. Mia. Udah ya, ntar aku telepon lagi. Kamu sekarang istirahat, oke? Iya. Bye. Mama udah pulang. Mama udah pulang dari tadi pagi. Mama kembar. Baik, baik, baik. Kamu tuh yang pulang diem-diem. Gimana sama acaranya? Seru? Aduh, seru banget. Seru banget. Tapi Mama kepikiran kamu. Kau baik-baik aja kan? Baik. Gimana sama Carlo? Kamu udah baik kan? Mama mikirin lho. Gak usah dipikirin, Mak. Mia udah putus sama Carlo. Apa? Me, itu kan urusan pribadinya Mia. Kenapa kamu marah sama saya? Mas, gimana sih? Saya kan kenal baik sama keluarganya Carlo. Mamanya Carlo itu udah suka sekali sama Mia. Dan mereka merestui hubungan Carlo sama Mia. Saya harus bilang apa sama mereka? Mereka itu kan masih anak kecil. Cintanya paling masih cinta monyet. Sudahlah, kamu jangan terlalu dianggap serius. Cinta sedikit. Masa depan anak-anak itu tanggung jawab kita berdua. Tanggung jawab saya dan tanggung jawab Mas. Carlo sama Mia itu udah pasangan yang serasi. Saya gak mau Mia pacaran sama cowok sembarangan. Baru saya tinggal sebentar, udah gak bisa mengawasi Mia. Loh, kok jadi saya yang disalahin? Iya dong. Saya kalau udah titip Mia untuk diawasi, sekarang Mia putus sama Carlo. Saya sudah cukup sibuk dengan urusan kerjaan saya. Mengurus anak ada urusan kamu sebagai ibu rumah tangga. Mas! Mas! Sari! Sari! Iya, Bu. Bawa plastik biru ke Mari. Baik, Bu. Halo! Apa? Pulang kapan? Tadi pagi. Mbak Rati sayang banget gak ikut pada acarnya seru sekali. Ibu-ibu pada nanyian kamu lho. Iya, saya gak bisa ikut soalnya. Saya ngerti kebanyakan pasal keluarga, kan? Oh iya, saya banyak oleh-oleh nih. Ini buat Mas Chris dan anak-anak. Dan ini buat Rati. Oh. Terima kasih. Kristal dari Austria kan mahal sekali, Rati. Bukan soal mahalnya, Pak. Tapi untuk apa sih? May beli oleh-oleh seperti ini. Lho, aneh kamu. Dikasih oleh-oleh kok malah gak seneng? Papa, kalau mama mau beli kristal ini sih beli sendiri aja. Untuk apa dikasih oleh-oleh sama May? Nih, nih. Punya papa juga. Coba lihat. Lihat. Dia beliin untuk papa. Ada sih aja, musti bermerek. Untuk apa dia beli di Singapura? Di Jakarta juga sekarang udah banyak. Namanya kan juga oleh-oleh, Tidikasih orang. Pak, mama ngerti. Tapi justru yang tidak mama mengerti itu adalah untuk apa May menghabiskan uang suaminya untuk pemborosan yang tidak perlu seperti ini. Papa ngerti kan maksud mama? Kalau Bambang sampai tahu istrinya memboroskan uangnya, gimana? Tih, rasanya semua suami pun tahu kalau istrinya mengeluarkan uang. Kecuali saya. Hmm, maksud papa? Dari rekening bank kita, ada dua jenis transaksi yang menurut saya tidak jelas pengeluaran uangnya. Barangkali kamu bisa menjelaskan untuk apa uang itu kamu gunakan. Dan secara tidak sengaja, saya sempat mendengar pembicaraan kamu dengan Mas Bambang soal hutang. Berarti, sebagai suami, berhak akan saya tahu. Mama memang salah. Tidak seharusnya mama merahasiakan ini. Saya mengerti perasaan kamu. Kamu hanya ingin melindungi nama baik Bambang, kan? Papa marah, ya? Mana mungkin saya marah sama kamu karena menolong orang. Mama... Saya hanya ingin kamu lebih bijaksana. Kamu kan nggak bisa terus-menerus menolong Bambang dari masalah keuangannya dia. Bambang harus sadar dengan posisinya dan harus lebih terbuka dengan istrinya. Kalau tidak sampai kapan mereka akan menutupi masalah keuangan mereka dan hidup dari hutang. Papa benar. Saya mendukung kamu sepenuhnya, Ratih. Menolong orang adalah perbuatan yang mulia. Tapi, kamu harus menolong orang dengan bijaksana. Apa yang kamu lakukan sekarang bukan bijaksana, tapi kamu malah menyerumuskan Bambang karena Bambang akan mendapatkan persoalan yang lebih besar, bukan menyelesaikannya. Iya, Pak. Kalau Bambang mau, saya bisa memberikan dia beberapa nasihat hukum. untuk membantu Bambang keluar dari masalahnya. Saya pergi dulu, ya. Apa? Terima kasih ya atas pengertiannya. Saya sayang sama kamu. Sahabat kamu adalah sahabat saya juga. hati-hati. Apa? Ratih, kenapa kamu tega melakukan hal ini sama saya? Kamu kan sudah janji bahwa tidak akan ada orang lain yang tahu kecuali kamu dan saya. apa? Chris bersedia membantu saya. Maksudnya? Nggak usah. Dan nggak perlu. Saya kan sudah bilang, saya bisa mengatasi masalah ini seorang diri. Ini hanya masalah waktu. Dan ingat, saya akan bayar semua hutang-hutang saya. Saya akan bayar. Semuanya. Dimana risal? Taruh muka saya. Mas punya hutang sama rati. Mas punya hutang sama rati. Dan saya nggak pernah tahu soal ini, mas. Mas, begini, Mek. Mas, keterlaluan. Mau ditaruh di malam muka saya, mas. Baru semalam saya kasih olah-olah untuk mereka. Sementara mas punya hutang sama dia. Terlaluan. Mek! Mama! Mek! Tunggu! Mama mau ke mana, Pak? Biar saya jelasin, Mek. Wow, gawat. Bakalan ada perang dunia ketiga nih di rumah gue. Kok lo bisa yakin sih? Ya, yakin lah. Dan Siri juga nggak mungkin berani ngejek sekolah ini lagi. Malah mungkin sekarang dia masih di rumah sakit, kali? Si. Hai, Ray. Hai. Hebat kamu, Ray. Kamu sudah dapat teman. Ya, Ray. Ya, Fet. Oke. Reksek. Si. Lu juga ngapain negor-negor dia segala? So akrab lo. Hei, yang punya masalah itu kan lu sama dia, bukan gue. Jadi ngapain gue mesti ikut-ikutan? Reksek. Hmm, persaingan kayaknya bakalan makin seru nih. Si Carlo punya kesempatan yang kecil untuk meniketin Nia, kalau si Ray sekolah di sini. Itu artinya gue bebas. Itu artinya gue bebas ngediketin ikat lo. Yes. May. May. May tunggu, May. Kita harus bicara, May. Sayang gaguh saya, Mas. May. May, saya bisa jelasin semuanya. Kenapa Mas baru sekarang ajak saya bicara? Kenapa enggak dari dulu sebelum Mas punya utang sama Rati? May, saya enggak mau nyusain kamu, May. Saya bisa mengatasi masalah ini sendiri. Enggak perlu kamu tahu, nanti kamu ikut mikir. Saya berbohong. Tidak menjaga perasaan kamu. Berapa banyak Mas punya utang sama Rati? May, apa perlu kamu tahu? Jawab! 600 juta. Apa? 600 juta? Saya bisa bayar semuanya, May. Saya janji saya akan bayar. Ini hanya masalah waktu. Begitu saham-saham kita naik, saya akan bayar semuanya. Hantas waktu di Singapura kredit card saya di blokir. Itu karena, karena kita udah bangkrut kan Mas? Iya kan Mas? Bang udah memblokir sebuah kredit card kita. Iya kan? Maafkan saya, May. Saya janji akan mengatasi masalah ini. Bagus. Mas selesaikan secepatnya masalah ini. Saya enggak mau menanggung beban Mas. Maksud kamu? May. May. Ji. Ray kemana sih, Ji? Kata Fero dia udah mulai sekolah hari ini. Tapi kok, gue gak ngeliat dia dari pagi? Ray beda kelasnya, Mi. Beda kelas? Tapi si Ray kok gak sekelas sama kita sih? Mana gue tahu. Tanya aja sendiri ya sama anaknya. Tuh dia. Yaudah deh, gue cabut dulu ya. Gue pasti gak mau diganggu sama gue kalo lu berduaan mendidikan. Dah. Halo, Ray. Hai. Kamu udah gak apa-apa kan? Penyamaranku sukses. Penyamaran? Aku pinjem bedaknya Tessa buat nutupin luka aku. Kamu make up dong ceritanya nih. Shhh. Jangan kelas-kelas. Oh ya, Ray. Aku cuma mau ngucapin selamat dateng di sekolah kita ini. Dan karena ini hari pertama kamu, aku pengen ngajak kamu makan. Aku yang traktir. Gimana? Hmm, kayaknya gak bisa, Demi. Kenapa? Ray! Lain kali ya? Makasih udah ngajakin. Aku ada janji. Ji, ayo dong, Ji. Cepetan, Ji. Gue gak mau telat. Hari pertama gue kerja. Ayo dong. Buru-buru amat, Ji. Ji, mobil kenapa, Ji? Eh. Gua bakal bikin lo kapok disini. Dan kena masalah terus, Ray. Dalit. Tunggu. Tunggu. Terima kasih. Lantas siapa? Ya saya juga nggak tahu. Abis pulang sekolah mobil lo udah kayak gini. Kalau gitu kamu harus lapor polisi, Aji. Ini namanya pelanggaran hukum. Vandalisme. Ini tindakan kriminal, Aji. Udah, Pak. Kalau gitu, Papa perlu laporannya buat klien masuransi. Mana, Ray? Ray, kerja apa deh, Pak? Kerja. Kerja apa, Adver? Menurut info yang gue denger, katanya sekarang si Ray lagi kerja di kafe Pelangi. Kafe Pelangi? Deket rumah gue tuh. Oh ya? Iya. Yaudah, kalau misalnya kayak gitu, habis Pak kita langsung kesana aja ya, mampir. Ngebuktiin. Bener nggak sih gosip itu? Tapi kayaknya enggak deh, Fer. Ngapain juga si Ray kerja gini hari gitu? Iya sih. Yaudah, kita kesana aja. Ini orang kerasan nggak? Ikut lagi ya? Tugas kamu meja 1 sampai meja 6. Ini seragam kamu. Oh ya? Selamat bekerja. Makasih, Pak. Hari pertama ya? Iya. Gerogi nggak? Lumayan. Saya Ray. Eh, apa ya, Nih? Kalau kamu butuh sesuatu, kamu bisa cari saya. Kapan aja saya bisa nolongin kamu kok? Iya, makasih. Kimia. Kamu anak SMA ya? Permisi. Masih SMA, ganteng, mobilnya keren. Oh, Ren, kamu dapet rejeki. Jangan sampai orang itu lepas dari tanganku. Jadi pesanannya 2 orange juice dan 2 chicken stick. Bener, Mas? Iya. Itu aja. Cukup. Makasih, silahkan dulu. Iya. Makanya, kalau lagi kerja, mata jangan jalanan kemana-mana. Cowok kayak si Ray itu jangan lepas dari pandangan. Harus diawasi terus dong. Oh, lo sekarang kerja di sini lho. Apa-apahan sih lo? Jolai. Hah? Lo merkecap tuh, ha? Tiga. Lo harus bayar minuman itu. Bayar kamu. Apa-apaan kamu? Saya tahu, Pak. Saya salah. Permisi. Maaf, Pak. Silahkan duduk lagi, Pak. Gawat. Belum apa-apa, cowok itu udah lesnya. Lepas deh, lepas deh. Ray, walaupun kamu udah gak kerja di sini, tapi boleh dong aku jadi teman kamu. Ini alamat dari nomor telepon saya. Mia. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.